Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Bijaksana. Menurut Primbon Jawa, ada beberapa waton yang diakini oleh para leluhur Jawa memiliki kesaktian dan kesakralan dengan kekuatan spiritual tinggi. Berdasarkan ilmu Titan, di antara ke-35 waton dalam budaya Jawa, ada 5 waton yang paling sakti dan sakral dengan kekuatan spiritual tinggi menurut Primbon Jawa. Untuk dapat mengetahui lebih lengkap tentang waton mana saja kah yang dianggap paling sakti dan sakral dengan kekuatan spiritual tinggi. Simak video ini sampai selesai. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. 1. Waton Senin Legi Senin 4 dan Legi 5 Jadi Neptu Waton Senin Legi ada 9. Menurut Primbon Jawa, Waton Senin Legi merupakan perpaduan antara cakra seks bumi dan cakra seks langit yang disimbolkan dengan elemen kayu. Ketika cakra seks bumi yang memiliki watak berani, optimis, serta banyak keinginan bertemu dengan cakra seks langit, maka akan berpotensi besar untuk turunnya wahyu pertumbuhan. Oleh sebab itu, secara otomatis Waton Senin Legi mempunyai kekuatan atau daya yang besar. Waton Senin Legi bisa menjadi penyembuh alami untuk dapat membantu bahkan menyembuhkan segala penyakit orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun hal itu tidak sembarangan dapat diperoleh, sebab Waton Senin Legi harus menjalankan terlebih dahulu setiap proses-proses yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa, yaitu salah satunya dengan cara bertirakat. Selain itu, apabila Waton Senin Legi ingin mengendalikan serta menumbuhkan kekuatan dari wahyu pertumbuhan tersebut, maka kuncinya harus menjadi pribadi yang penuh cinta kasih, rendah hati, selalu belajar tentang ilmu spiritual, dan memperkuat tirakat. Maka tidak heran bila Waton Senin Legi dengan jumlah Neptu Sembilan ini dianggap sebagai Waton paling sakti dan sakral dengan kekuatan spiritual tinggi menurut Primbon Jawa. 2. Waton Jumat Wage Jumat 6 dan Wage 4 Jadi Neptu Waton Jumat Wage ada 10. Menurut Primbon Jawa, Waton Jumat Wage berada di bawah naungan watak pendito membangun teki. Dan pasaran Wage disimbolkan dengan elemen air. Di samping itu, dari dua perpaduan antara hari Jumat dengan pasaran Wage akan mendatangkan potensi besar untuk turunnya wahyu pengetahuan. Maka tidak heran bila Waton Jumat Wage dengan jumlah Neptu 10 ini dianggap sebagai Waton paling handal dalam berpikir dan termasuk Waton yang sangat cerdas dalam hal apapun. Berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno, Apabila Waton Jumat Wage ingin mengendalikan kekuatan tersebut, maka kuncinya harus menjadi pribadi yang rendah hati, welas asih, dan belajar tentang ilmu spiritual. Sebab pada dasarnya, Waton Jumat Wage dengan jumlah Neptu 10 ini termasuk Waton paling sakti dan sakral dengan kekuatan spiritual tinggi. 3. Waton Minggu Pon Minggu 5 dan Pon 7 Jadi Neptu Waton Minggu Pon ada 12. Menurut Primbon Jawa, Waton Minggu Pon berada di bawah naungan watak lakuning kembang dan simbol senjata yang menjadi ciri khasnya yaitu kapak. Sedangkan, pertemuan antara hari Minggu dengan pasaran Pon sangat berpotensi untuk menciptakan garis sejajar yang dapat mendatangkan wahyu kejayaan. Berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa kuno, Waton Minggu Pon juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan kekuatan tersebut sebaiknya diseimbangkan dengan energi cinta kasih maupun kerendahan hati. Agar potensi kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Waton Minggu Pon tidak hilang serta tetap aman terkendali. Sebab pada dasarnya, Waton Minggu Pon dengan jumlah Neptu 12 ini termasuk salah satu Waton paling sakti dan sakral dengan kekuatan spiritual yang tinggi. 4. Waton Sabtu Kliwon Sabtu 9 dan Kliwon 8 Jadi Neptu Waton Sabtu Kliwon ada 17. Menurut Primbon Jawa, Waton Sabtu Kliwon berada di bawah naungan watak lakuning gunung. Di samping itu, Waton Sabtu Kliwon juga memiliki dua perpaduan cakra yaitu cakra bumi dan cakra mahkota langit. Dari dua perpaduan antara cakra bumi dan cakra mahkota langit, bisa mendatangkan potensi yang baik bagi Waton Sabtu Kliwon, yaitu turunnya wahyu spiritual atau paku bumi yang bernaung pada kasta Brahmana. Dengan memiliki potensi turunnya wahyu spiritual atau paku bumi, Waton Sabtu Kliwon mempunyai energi atau daya yang sangat tinggi di antara Waton lainnya dan dianggap sebagai Waton paling sakti dan sakral dengan kekuatan spiritual tinggi menurut Primbon Jawa. 5. Waton Rabu Pahing Rabu 7 dan Pahing 9 Jadi Neptu Waton Rabu Pahing ada 16. Menurut Primbon Jawa, Waton Rabu Pahing merupakan salah satu dari Waton paling sakti dan sakral. Waton Rabu Pahing cenderung memiliki kesaktian yang luar biasa, yaitu memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi. Selain itu, Waton Rabu Pahing juga dianggap pandai dalam mengolah kemampuan serta mengatur energinya untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno, Waton Rabu Pahing berada di bawah naungan watak lakuning bumi. Di samping itu juga memiliki perpaduan antara Hari Rabu serta Pasaran Pahing yang bisa menciptakan dua kekuatan, berupa kekuatan cakra dan kekuatan jantung. Dari dua perpaduan kekuatan yang berasal dari Hari Rabu serta Pasaran Pahing tersebut, ternyata memiliki potensi besar turunnya wahyu kebahagiaan. Namun, tidak semua orang bisa menggunakannya, sebab seseorang tersebut haruslah memiliki watak yang baik hati. Apabila seseorang dengan kelahiran Waton Rabu Pahing tersebut tidak memiliki watak yang baik hati, maka potensi besar daripada kekuatan spiritual tingkat tinggi yang dimilikinya akan secara otomatis memudar atau hilang. Jadi, itulah beberapa penjelasan dari lima Waton paling sakti dan sakral dengan kekuatan spiritual tinggi menurut Primbon Jawa berdasarkan ilmu Titen. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.